Inilah alasan kenapa, biasanya pasir yang digunakan untuk pembangunan gedung atau rumah itu adalah pasir sungai, bukan pasir pantai Cuman memang ada sebagian yang menggunakan pasir pantai Yang pertama alasannya adalah, 30 meter dari pesisir pantai itu milik hak negara, jadi tidak boleh diambil Yang kedua, pasir sungai itu lebih bagus ketimbang pasir pantai untuk suatu pembangunan Penghasil kapas terbesar di dunia adalah negara Cina, kalau di Indonesia sendiri, yaitu Nusa Tenggara Timur Nah, ada pun penanamannya pun sangatlah mudah sekali, dan cara pemanenannya pun hanya ya intinya lebih mudah ketimbang jago Untuk itu, para petani kenapa tidak ingin nanam kapas saja, karena perawatan dan cara pemanennya pun juga mudah Per kilonya sekarang harganya sih Rp18.000 Inilah alasan kenapa alat pertanian itu kian maju dan harus membuat alat sambung untuk suatu tanaman Agar menghasilkan buah yang super, untuk itu sebenarnya alat ini untuk menghindari bakteri ketika dikerjakan manual menggunakan tangan Mungkin kalau kalian menggunakan tangan, kemungkinan besar tidak akan sempurna sambungannya dan kebanyakannya akan mati Tabung gas yang berwarna hijau berarti tabung yang bersubsidi Teruntuk masyarakat miskin, berbeda kalau warnanya pink, sekarang juga ada yang 3 kg Berarti teruntuk bagi masyarakat yang kaya Untuk itu, kalau kalian ingin menghemat, beli saja kompor rakitan Menggunakan pipa kubus yang dirakit sedemikian Eropa, maka kayunya itu akan lebih hemat Ya tinggal 2 atau 3 kayu itu sudah nyarak sekali apinya Dijroponik biasanya dilakukan untuk penanaman sayuran jangka pandek Seperti halnya bayam, brokoli, dan lain sebagainya Berbeda kalau di Malaysia, mereka sudah mengembangkan untuk penanaman sayuran jangka panjang Seperti halnya menanam lombok Dikarenakan hidroponik sendiri bisa mengatur nutrisi yang diperlukan oleh tanaman Sehingga tanaman tersebut semakin subur dan tahan lama Mantap kan? Upacara adat tidak sitenbrei Yaitu adat ini berasal dari Yogyakarta, Jawa Tengah Jadi bayi yang baru lahir usianya meranjak ke 7 bulan Maka dinamakan dengan tidak siten artinya turun tanah Yang paling unik adalah nanti bayi tersebut dimasukkan ke dalam keranjang ayam Setelah itu diberikan barang apapun itu Lalu dia memilih, brok, untuk masa depannya dia akan memilih yang mana tujuannya Apabila kalian melihat truk-truk besar Lalu ada tali karet yang menggantung di dekat bannya, brok Berarti itu menunjukkan untuk membersihkan ban-ban tersebut dari lumpur, brok Kalau tidak ada karetnya, kemungkinan besar Bannya itu akan berpisik lah ya Kotor Nah, untuk membersihkannya ya Kalau dijalankan itu secara otomatis bersih dengan sendirinya Mantap kan? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya